Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda Dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan ya guys Yang dimana seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya bahwa Abimana telah kembali ke rumah namun ketika mereka bermain bersama Nayaka ya guys Tiba-tiba Abimana pun dan juga Kinanti mendapat kabar bahwa Marina telah pingsan lagi dan tak sadarkan diri Hingga akhirnya Abimana dan juga Kinanti pun langsung bergegas menuju kediaman atau rumah dari Marina Disitu mereka menyaksikan bahwa Bella tengah menangis karena panik dia takut terjadi hal yang buruk terhadap ibunya yaitu Marina Tanpa basa-basi langsung saja ya Abimana dan juga Kinanti pun membawa Marina ke rumah sakit Disana nampak begitu kepanikan terjadi antara Kinan, Abimana dan juga Bella Yang dimana ketika mereka sudah memasukkan Marina ke dalam sebuah ruangan ya guys Tiba-tiba dokter pun mengatakan kepada Kinan dan juga Abimana Bahwa kondisi Marina saat ini memang cukup kritis yang dimana untuk hidup pun sudah beberapa saat lagi Disini tentu saja Kinan dan juga Abimana nampak begitu terkejut mendengar perkataan dokter Yang dimana kali itu juga mereka bertanya kepada dokter sebenarnya apa yang terjadi terhadap Marina Dokter pun mengatakan bahwa selama ini Marina mengidap penyakit kanker stadium 4 Dan tentunya dengan kanker tersebut umur dari Marina sudah tidak bisa lama lagi Tentu saja Bella yang mendengar akan hal itu dia pun bertanya kepada Kinanti Apakah dengan kanker tersebut Disini Kinan pun tidak menjelaskan kepada Marina ya guys Maksudnya kepada Bella yang dimana Bella masih terlalu cukup kecil dan belum mengerti apa yang dimaksud dengan segala sesuatunya Hingga Kinan pun mengajak Bella untuk tetap berdoa saja agar mamahnya atau Marina baik-baik saja Tentu hal ini membuat Abimana dan juga Kinan nampak bingung ya guys jika terjadi hal yang buruk terhadap Marina Bahkan mereka pun tidak pernah menduga jika Marina sampai detik ini telah mengidap sebuah penyakit tersebut Abimana pun disini mengatakan kepada dokter bahwa dia harus memberikan perawatan ataupun pengobatan yang terbaik untuk Marina Karena dia yang akan menanggung semua biaya pengobatan ya guys Tentu saja disini si Bella pun nampak begitu sedih dan dia pun takut jika akan kehilangan mamahnya Namun tentu saja Kinan dan juga Abimana sedang memikirkan bagaimana nasib Bella nantinya Jika sampai Marina pergi meninggalkan Bella Nah sahabat mimin mudah-mudahan si Marina ini bisa sembuh dan si Bella ini bisa kembali ke mamahnya ya guys Agar tidak bisa masuk di kehidupan keluarga Sudirja Namun jika itu memang terjadi bahwa Marina pun pergi Bella tetap akan tinggal di rumah Abi mana bersama dengan Kinan dan juga Abi bahkan Nayaka Nah itulah yang bisa mimin sampaikan Kurang lebihnya mimin mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!